Halo, selamat datang di Dapur Tabita Tri. Saat ini saya mengunjungi dapur Femi membuat cookies lalampa gas manado. Ikuti ya cara membuatnya. Oke, saat ini kita akan membuat lalampa. Ini lalampa itu lemper ala manado ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah setia. Nanti akan dijelaskan oleh kokinya, Ibu Femi Londo. Hai. Ini isinya dari ikan tongkol. Ini tongkol Pontianak. Ikan tongkol Pontianak ini. Tongkol itu sudah dikukus. Pertama, kita harus kukus dulu. Pertama kita cuci, kita perasin jeruk dan garam. Kalau orang manado, khasnya memang harus pakai jeruk, sambal. Setelah itu, setelah saya dikukus, kita hancur-hancurkan. Setelah dihancurkan, kita siapkan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, jahe, kemangi, jeruk, daun jeruk, serai. Jadi, bahan-bahannya sudah dihancurkan. Ketika sudah dihancurkan, yang daun-daunan itu, daun jeruk ke manis, sudah dipotong-potong, ditumis. Ditumis, sampai dia sudah berbau harum. Agak lama, hampir 40 menit, supaya ikan itu tidak hamis. Agak lama, supaya lebih legit, kita campur sedikit santan. Sebaiknya santan kara. Tidak usah pakai santan yang mentah, supaya tidak terasa. Kadang-kadang itu sudah basi kalau kita beli. Sebaiknya ini santan kara. Boleh juga sih, santan biasa, tapi dia harus yang baru. Yang baru diperas. Tidak usah, sedikit saja 3 sendok kalau untuk campuran ini. Setelah itu, kita akan proses ke beras ketan. Jadi untuk masanya itu isinya, kita cuci dulu beras ketan. Ini 2 kg. Kalau 2 kg, pergerakan ikan tongkol itu sekitar 1 kg. Sekarang ikan tongkol mahal. Harganya 45.000 1 kg. Jadi tinggal kita mainkan isinya. Boleh sedikit, supaya harganya kita tidak naikkan. Setelah itu, tadi saya sudah cuci 2 kali. Tinggal kita buang airnya. Masukkan santan kara. Masukkan santan kara. Kalau 2 kg itu kita pakai 200 ml. Kalau untuk 2 kg, campur air biasa. Kita harus pakai air yang pakai air ledeng. Air matang, air yang galon gitu. Air matang. Air minum. Air minum. Bukan air mengkai ya. Kita aduk-aduk. Sampai tergenang. Jika sudah tergenang, kita campur garam. Garam itu secukupnya. Kalau ada yang tidak mau asin, sesuai selera. Setelah itu, masukkan santan. Pulang lobby. Ya, dirasa aja. Sesuai selera sih. Bagaimana? Kan dipindahkan. Di kompor. Apinya sudah dihidupkan ya. Oke, kita aduk. Tidak boleh diaduk terus. Nanti dingin. Kalau tidak boleh diaduk terus ya. Api harusnya. Kita di atas api sekitar 10 minit. Ketika beras itu sudah menyatu dengan santan, sudah kering airnya. Sudah surut ya santannya. Terus matikan api. Tawang agak rasa. Ya, udah dicicipin dulu ya. Agak kurang garamnya. Kita tambahkan sedikit lagi ya. Jadi garamnya harus pas ya, Bu. Kalau tawang nggak ingat. Tidak nyambung dengan isinya, kan? Betul. Tawang ini masih tawang. Ya, sambil menunggu. Sambil menunggu ketannya masak. Kita layukan dulu ya, Bu. Ya, dilayukan. Di atas api. Di kompor ya, Bu. Baru kemudian dilap. Bola balik, Kak Itun. Bola balik. Bola balik. Bola balik. Oke, kita taruh, sisihkan. Sudah kering. Ya, santannya sudah kering menyatu dengan beras. Kita akan masukkan ke dalam dandang. Kita akan kus-kus selama 20 menit. Kika sudah masak, kita coba. Biasanya 20 menit. Oke, kita masukkan ke dalam dandang. Sampai nyapis, selama 20 menit. Ini sudah di dandang. Mau dikukus ya. Ini tadinya ketan beras, sekarang sudah mateng. Sudah lama tadi? 20 menit. 20 menit. 20 sampai 30, supaya lebih tanah. Jadi jam besok sore masih bisa dimakan. Masih bagus ya. Sudah mateng semua saja ya. Siap dibungkus. Prosesnya masih banyak. Setelah dibungkus, dibakar. Sebaiknya panas-panas dibungkus. Jadi sedikit demi sedikit ditutup lagi dandangnya. Ambil sedikit saja ya. Supaya enak dibentuk, tidak keras. Apalagi ini bungkusnya ya. Bungkusnya itu udah. Oke. Oke, kita bungkus. Membungkus. Jangan setelah tadi yang sudah dilahikan. Jangan setelah dilahkan, setelah kita bungkusin lagi ya. Jadi cara memotongnya seperti ini. Bungkusan pertama sama bungkusan kedua. Bungkusan pertama kita bikin seperti ini. Tapi pertama yang terakhir pertama. Bungkusan pertama gak bisa terlalu. Kalau lapisan kedua dia agak besar. Bungkusan luar ya? Bungkusan luar. Ini lapisan luar. Selanjutnya sampai selesai. Oke, kita akan mulai bungkus. Ini kalau yang 3.000 harganya. Jadi dia 1 sendok. 1 sendok kita pastikan. Supaya masuk ikannya lebih terbungkus. 1 sendok tapi penuh. Isinya karena ikan tongkol mahal. Jadi supaya seimbang. Dengan harga dan rasa. Rasa. Jangan sendok ya. Boleh ditambah sedikit. Biar sesuai selerasi. Jadi begini. Dia akan sudah begini. Dilapikan. Jadi dia 2 daun. Ke daun. Ini untuk. Supaya ketika kita mau buka. Ada tempat pegangan. Ya. Proses kita mau bungkus. Kita lipat dulu yang pertama. Kita lipat. Lipat. Lalu. Kalau dia terlalu tebal. Supaya. Tidak. Biasakan sulit untuk diceklek. Kalau terlalu tebal. Dia daunnya terlalu tebal. Dia sulit diceklek. Apanya lembut. Pecah dia kalau diceklek. Terlalu tebal. Jadi memang penuh ketelatenan dia. Kalau kita tidak sabar. Hasilnya tidak memuatkan. Empat. Yang padat. Ini dia. Dilapikan. Cara membukusnya. Ini bukan seperti empat poti anak loh. Jadi dia padat. Supaya bentuknya bagus. Kita lapikan di gunting dulu. Untuk. Lalu kita lipat. Dilipat seperti ini dia. Pertama. Dari ujung ke ujung. Sama juga. Kita padatkan. Kita gunting. Kita rapikan. Lalu kita lipat. Hasilnya seperti ini. Ini belum selesai. Akan dipandang lagi. Kita cek. Tumpulkan dulu. 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 selamat menikmati nah inilah hasilnya dari 2 kg beras ketan bisa dapat kurang lebih 60 buah lalampa oke silahkan dicoba ya resep cara membuat cookies lalampa ini terima kasih kepada ibu Femi Londo yang sudah berbagi resep kue lalampa ini kepada kita semua Tuhan memberkati dukung terus ya channel ini dengan tekan like subscribe tekan loncengnya terima kasih